Halo Karangasem, apa kabarnya? Kibat semua, yeay! Saya minta tempat tangannya yang muria! Pasebayo dan masyarakat Karangasem Yeay! Tiang mula hobi mancing Pening sing penting tak penting Ya, 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 ya Isang yang mancing kesanut Mekalo sing menghibur Oh, 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 oh Bawa satu kecerita Janit yang sing pan apa Galau, galau Payo janit yang berkanda Tusing man apa-apa Agak tim manjani nanang basang sedang Ditu digang satu tiang lucu Oh, 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 oh Tinggal milih di akwarium Semuanya Pilih-pilih Orang yang tak milih Penuh-penuhnya Andai tiang pilih Yang tak ganteng Musi sangat bau Menanggi rasanya Anda mula jam Kasih cuma Yang tak ganteng Yang tak ganteng Ponis dokter Yang keracunan Oke, yang tahu lagunya kita ngini sama-sama Biar tambah semangat ya Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Buat satu kecerita Janit yang sing pan apa Galau, galau Payo janit yang berkanda Dikugau Kisah Bising mana-apa Apu Atau timman nginan nanang basang sedang Ditu digang satu tiang lucu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bilih-bilih, para indok milih Ampe doke doke, ane tiap pilih Iyan hakane, tusi sangat mau Menangi rasane, anamu loncang Tengah jumpa, yang gatau gatau Ponis dokta, yang meracunan Ketimangnya nina, nang basang sedot Diturikan satu tiang majlion Tunggne di ato adagang mesegot Di kalmile, di akwarium Bilih-bilih, para indok milih Ampe doke doke, ane tiap pilih Iyan hakane, tusi sangat mau Menangi rasane, anamu loncang Tengah jumpa, yang gatau gatau Ponis dokta, yang meracunan Tengah jumpa Tengah jumpa Tengah jumpa Kira-kira tahun ini ada Menciptakan lagu baru lagi Tengah jumpa Tengah jumpa Di acara ini Oke, sukses buat Gus Yoga Tepuk tangan lagi sekali Terima kasih Tengah jumpa Tengah jumpa Tengah jumpa Tengah jumpa Pemirsa Tengah jumpa 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 mengenai ini Pak pertama saya tunjukkan dengan Pak Pawana mengamati dari layar CCTV yang ada yang Bapak tangkap untuk menyebarkan apapun yang terjadi di saat bencana bagaimana kira-kira langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi tersebut baik terima kasih Om swastiastu jadi untuk saat ini situasi Gunung Agung masih landai jadi masih landai mudah-mudahan memang dua hari terakhir terjadi guncangan gempa, tetapi gempa itu mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap situasi Gunung Agung, memang di fase kedua ini terjadi peningkatan dari tanggal 2 Juni, fase kedua di Gunung Agung terjadi peningkatan kemudian berlanjut sampai tanggal 27 mulai muncul suara gemuruh kemudian terjadi juga erupsi di tanggal 2 yang cukup mengagetkan warga kami dan warga kami kita arah untuk meninggalkan lokasi di radius 4 sampai 5 km dan hari ini juga sudah mulai pergeseran para pengungsi yang di peringsari terakhir hari ini sudah bergeser pulang kembali dan mudah-mudahan untuk selanjutnya karena situasi dari pantuan CCTV kita sudah mulai agak turun jadi sesuai rekomendasi dari PPMPG bahwa radius yang masih dianggap berbahaya itu adalah dari 0 sampai 4 km saat ini terima kasih Pak Wakawana ke depan kira-kira apa langkah yang Bapak akan lakukan apabila terjadi hal yang lebih lebih dahsyat begitu Pak jadi kami sudah memiliki protab jadi pasal bayi agung itu memiliki teknis untuk mengurangi risiko bencana dan tujuan kita berdiri di sini adalah relawan mandiri dan mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat ini adalah relawan-relawan mandiri kita di lingkar Gunung Agung di 28 desa kami memiliki relawan 1221 tetapi yang hadir hari ini adalah tim rescue kita itu 105 orang jadi inilah yang bergerak cepat jika terjadi sesuatu atau menginformasikan segala sesuatunya jikapun terjadi nanti hal-hal yang kita tidak inginkan artinya ada peningkatan lebih nanti jadi kita juga sudah melakukan mapping ini salah satu desa penyangga bila mana terjadi erupsi Gunung Agung jadi itu bisa kita lihat jadi desa A berpindah ke desa B kita sudah atur dan sudah melakukan MOU dengan desa-desa penyangga sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir apalagi di luar Karangasem ya di Karangasem saja yang memiliki 78 desa yang terdampak itu hanya di 28 desa hanya 28 desa jadi harapan kami mari kita jaga pariwisata Bali dengan ketenangan jikapun terjadi erupsi nanti masyarakat kami di lingkar Gunung Agung ini akan berpintah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oke terima kasih Pak Wana sekarang saya gantian dengan Bapak Suara nah tadi disampaikan bahwa kurang lebih ada seribu relawan yang akan membantu pekerjaan disini kalau boleh saya tahu itu kan jumlahnya sangat besar Pak Suara ya nah suatu saat disamping pengungsi yang memerlukan konsumsi bagaimana tentang relawan sendiri mendapatkan hal itu Pak baik terima kasih jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi Pak Gede Pawan jadi kami mungkin sedikit mengawali lagi jadi Pase Baya Pase Baya Agung ini adalah kependekan dari Pase Mertonan Jagabaya Gunung Agung kan begitu jadi yang anggotanya Pak Ketua sudah bilang tadi itu 28 desa dimana 28 desa itu itu loh yang jaraknya dari 0 sampai 12 kilo itu 0 sampai 12 kilo jadi ada 28 desa jadi semua kepala desa itu saat itu berkumpul karena tanggal 22 September 2017 itu yang mengawali jadi terjadi apa namanya besar-besaran jadi warga masyarakat yang ada di lereng gunung itu turun itu instruksi dari posku tanggap darurat dengan macet yang total dari kota Denpasar dari kota ke Singaraja itu jadi macet nah dengan apa namanya dasar itu jadi pada situ yang ada adalah kepala desa jadi Pak Gede Pawan perbekel 28 desa itulah yang masih dengan masyarakatnya nah kami terketuk jadi amaran undang-undang bahwa bencana itu bukan tanggung jawab pemerintah penuh jadi secara kelompok swadaya desa pribadi-pribadi itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama nah dengan dasar itu maka terbentuklah Pak Sebaya Agung yang diresmikan oleh BNPP Pusat tanggal 17 November 2017 nah saat itu baru kita ada pergerakan jadi awalnya Pak Gede Pawan itu dengan relawan orari juga dengan relawan umum itu tanpa arah awalnya jadi kita memberikan informasi hanya rasa kemanusiaan rasa keterpanggilan saja jadi bagaimana masyarakat kita yang ada di lereng gunung itu tenang walaupun bergeser tidak terjadi kepanikan nah itu awalnya kemudian apa yang Pak sampaikan tadi yang Pak tanyakan terkait dengan kegiatan Pak Sebaya Agung itu lebih banyak di edukasi jadi masalah logistik kemudian terkait yang lainnya itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam artian beliau sebagai stakeholder sebagai pemerintah utama kita hanya mengedukasi dan sebagai media bila mana ada titik pengungsi yang belum terakomodasi Pak ketua lewat anggota masing-masing desa itu menyampaikan jadi di titik A misalnya kurang logistik misalnya titik B misalnya nah itulah peran dari Pak Sebaya jago selama ini oke tepuk sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sematonan Jagabaya kembali Pak tadi kan ini cukup areal yang dijangkau atau akan di cover nanti kan itu cukup luas disini akan diperlukan transportasi untuk mengangkut mungkin beberapa pengungsi yang tua Manula untuk dibawa ke tempat yang lebih aman nah untuk mengatasi itu bagaimana Pak begini jadi kami di Pak Sebaya sudah punya SOP jadi standar of personal prosedur jadi yang kita tetapkan bersama oleh anggota dan pengurus Pak Sebaya jadi pertama ketika mendapatkan informasi dari Bupati Posko tangkap darurat dari Vulkanologi kemudian live CCTV yang kita ada disini seismogram radio relay yang ada di Posko nah jadi kita dari Pak Ketua lewat net siaganya memberikan informasi misalnya begini jadi bila terjadi informasi hanya gempa kecil atau hembusan jadi dari net siaga langsung menginformasikan ke 28 desa lewat radio lewat grup whatsapp yang ada di Posko Induk Pasabaya lebih kurang 50 grup yang anggotanya 28 desa lingkar gunung agung jadi dari sana kita komando yang kedua apabila terjadi pergeseran misalnya dari Pak Ketua dengan koordinasi dengan PPMPG ternyata ada pergeseran itu kita sudah ada skema jadi skema itu yang sampai tadi ke belakang ini desa A yang desa A misalnya harus turun misalnya karena 5 kilo dia harus masuk ke desa C misalnya desa B misalnya karena turun dia masuk ke desa F nah inilah yang sudah kita sepakati sehingga kepanikan 2017 syukur tidak terulang tanggal 2 Juli kemarin nah ini tanggal 2 Juli itu ada strombolian dengan pijar api dengan lontaran hampir 3,8 km arah dari Pak Ketua rekan-rekan relawan hanya yang 5 4 sampai 5 km yang bergeser tenang yang lainnya ambil kamera jadi cekrek cekrek itu mempublikasikan mendokumentasikan inilah yang kita harapkan sebenarnya untuk Pak Sebaya ada di Karangasem oke terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris untuk sementara kita rehat sebentar Pak karena kita ini pagi ini ingin dihibur oleh Agus Yoga lagi sekali semuanya mana suara semuanya semuanya makyu mendagang astagfirullah wai makyu mendagang sanggan masih mendagang petang masih mendagang semuanya wai makyu mengkadang teman ini masih lebih lele atau bilang wai masih lebih lele lele aneh ganti ganti aneh bisa lele lasa lesi ngan lepikis ulian macelele apa buwe makyu jangga jangga degeng buleng banyu wani maki dedo gem tiang singgah singgah di warung makyu nih melipat celele ketimbali FTA gelas nasi putih satu siri te jang wih pasti kenyang 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 yang disini suara yang mana heee bahasa bayang yang semangat demi kemanusiaan heee demanen amat cilab lele asap bilang wai amat cilab lele lele aneh gante gante aneh bisa lasa lesih aneh kukis uli yang celele apa buwe mbak yu jangga jangga degeng buleng banyu wani maki dedo genet yang singgah singgah di warung makyu nih melipat celele beli pancang lele nye putih sakit piring di amin wis nanti ganyah 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 apa buwe mbak yu jangga jangga jegek buleng wanyu wangi maki dedo genet yang singgah singgah di warung makyu ne beli pencang lele beli pencang paling ete agar ganyah 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 oke pemirsa dan semua tuan pasabaya serang sami kembali saya ingin bertanya-tanya dengan bapak gede pawana tentang kejadian yang menimpa di daerah karangasem ini khususnya erupsi gunung agung tadi disampaikan bahwa bapak sebagai relawan jumlahnya sudah mencapai seribu orang yang saya ingin tanyakan ini kan sudah berlangsung berbulan-bulan nah bagaimana cara bapak mengatasi untuk logistik bagi relawan sendiri baik terima kasih jadi untuk logistik relawan kami yang ada di lingkar gunung agung itu memang dibantu oleh teman-teman kepala desa jadi untuk pembiayaan di masing-masing daerah mungkin untuk logistiknya selain mandiri para relawan kita karena memang dari awal pendirian kita adalah memang sepakat bahwa kita adalah relawan mandiri jadi relawan mandiri ini berdiri sendiri jadi selain dibantu dipasilitasi oleh teman-teman kepala desa di wilayahnya masing-masing karena di masing-masing desa di lingkar gunung agung 28 desa ini memiliki relawan masing-masing ada yang 50 ada 35 ada 40 ada 60 juga ada sedangkan kita untuk operasional di pase bayah agung ini sendiri jadi kami patungan jadi selama ini patungan dengan teman-teman relawan di pase bayah agung jadi ada yang datang kebutuhan kita makan dan lain sebagainya dari rekan-rekan kita yang datang siapa yang piket itu yang bawa makanan ke pos indok pase bayah untuk listrik air dan lain sebagainya kita masih patungan bersama jadi kami kami dengan Pak Suara untuk saat ini gaji kita kita taruh untuk disini untuk operasional mulia sekali ini tugas tepuk tangan lagi sekali nah saya ingin tahu disini kan disamping kita selalu mengalami ketegangan ketegangan kira-kira ada gak hal-hal lucu yang Bapak pernah alami antara antara relawan sendiri Pak mungkin di dalam saat lapar bersama bungkusannya cuma ada 10 tapi sedang yang mau makan 15 begitu Pak kalau itu sering sekali kita lakukan bahkan kalau kita melakukan mimpin ya bisa satu hari tidak makan karena wilayah yang kita tuju itu tidak pernah kita perhitungkan bahwa wilayah kubu ada bersama teman-teman kita datang ke suatu wilayah dari pagi berangkat jam 8 jam sampai jam 4 sore belum makan jadi itu berat sekali kebiasaan kita di lapangan oke anak tadi karena disampaikan kadang-kadang satu hari gak makan untuk itu kami persembahkan hidangan ringan untuk Bapak pagi hari ini silahkan mana nih gini ini dia kalau begini model pelayannya saya mau jadi gini Pak relawan Pak bener ini ya ini relawan kita memang ada di posko kita miliki banyak relawan cewek saya daftar di 2 hari gak pulang saya Pak bapak bapak sinampura pak ini mangda terhibur masyarakat serang kami dari mana dari mana pantas semeton pasal gini pasal bayor relawannya ganteng-ganteng dong ada inceran di gini sekedar bercanda sikit kira-kira silahkan dulu untuk mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk daripada erupsi Gunung Agung bagaimana makin Pak suara yang kasih kan dari relawan sendiri sudah sering memberikan mitigasi kepada masyarakat untuk mengatasi mengantisipasi supaya tidak terjadi kepanikan bagaimana tanggapan masyarakat iya tadi pertanyaannya ada yang lucu jadi memang betul sering dengan Pak Ketua kita kadang-kadang tertawa sendiri mendengar kalau kita di frekuensi radio biasanya kan banyak gangguan ada yang ucapannya yang kadang-kadang lucu kita dengar nah ini ini yang sering menghibur kita sebenarnya selama ini kadang-kadang Pak Ketua tertawa jadi di saat Net Siaga memberikan informasi ya ada juga pendengar yang mendengarkan radio komunikasi Pak Sebaya ini dengan nada-nada yang seolah-olah lucu atau kadang-kadang menjengkelkan nah ini yang seperti hiburan jadinya jadi kita lupa jadinya dengan suasana yang memang agak mencekam kenapa awalnya kita belum teredukasi tapi setelah terus diberikan meeting dan edukasi jadi seperti yang saya sampaikan tadi walaupun terjadi betul ada letusan ada embusan ataupun apa namanya erupsi jadi masyarakat sudah apa namanya sudah tangguh dalam menghadapi bencana ataupun menghadapi pengurangan resiko bencana itu jadi bukan bencana ya mohon maaf jadi bukan menghadapi bencana tetapi pengurangan tapi pengurangan resiko terhadap bencana yang timbulkan itu jadi masalah logistik tadi Pak sampaikan ini semua Pak ketua sudah bilang tadi dan relawan semua kita memang swadaya semua nah ini bagusnya karena semua swadaya jadi kadang-kadang relawan datang ke sini bawa bungkusan bawa kue ini semua yang setiap hari relawan itu bawa bungkusan dari rumah nah kalau kita ditanggung oleh pemerintah mohon maaf bukan menghadapikan pemerintah mohon maaf jadi mungkin teman-teman enggak mungkin tidak mau datang ke tempat kita ini karena sudah ada hitung-hitungan kan begitu tetapi pemerintah tetap kita hormati dan kita laksanakan apa yang menjadi amanat tetapi dalam pergerakan edukasi kita seramandiri terus sehingga kita tetap oke kasih tepuk tangan lagi sekali oke Pak sekarang gini saya ingin tahu dalam kegiatan ini atau dalam relawan yang dilakukan oleh relawan tadi disampaikan ada bahwa beberapa hal-hal lucu yang terjadi yang Bapak semua alami disampaikan juga tentang adanya komunitas radio jadi sekali lagi kita tepuk tangan untuk komunitas radio yang ada di sini itu sangat membantu sekali dengan pergerakan mobilisasi kegiatan di sini Pak ya sekarang saya ingin tahu apa susah senangnya jadi mimpin relawan di sini Pak untuk saat ini kami merasa happy-happy saja karena setiap relawan yang datang itu selalu membawa wajah yang cerah biasanya kalau datang ke sini pasti mereka semangat jadi membawa semangat diri datang ke pos indok jadi lebih sering kita berbincang dan lebih sering kita ketawa tapi memang di kadangkala pada saat radio melakukan radio komunikasi kita melakukan edukasi memang sering terjadi gangguan tapi saya pikir itu sebuah bumbu-bumbu kehidupan ya membuat kita semakin menguji diri kita semakin bersabar dan bersabar dalam menghadapi bencana ini mental di uji kesabaran di uji Pak ya kesabaran kita memang di uji nah siapa yang kuat di sini kalau memang tidak kuat menjadi NCS di sini mungkin sudah kabur tapi memang NCS-NCS kita memang sudah tahan mental menghadapi hal tersebut terima kasih buat NCS semua ya ini NCS-NCS kita ya jadi itu semangat mereka setiap hari dan ini relawan Pasebayagung di pos indok ini dijaga 24 jam mereka pun yang berjaga di sini tidak dibayar nah tentang kembali dengan tentang edukasi-edukasi kepada masyarakat itu yang Bapak lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat apakah di suatu tempat tertentu atau masing-masing ke beberapa rumah begitu Pak jadi pola yang kita lakukan selain kita melakukan edukasi yang disampaikan informasi-informasi yang disampaikan dari pos indok Pasebayagung pos indok Pasebayagung adalah di sini ya jadi disampaikan secara bergilir informasi-informasi terkini yang kita dapatkan dari pemerintah terutama dari PPMPG dan kemudian kita memberikan informasi itu dengan satu melalui radio komunikasi kemudian melalui FB kemudian melalui WA WA kita ada 52 grup WA di lingkar Gunung Agong nah inilah yang kita atur setiap hari memberikan informasi-informasi selain ada Orari Kerangasem juga ada kita juga ada Pemda kemudian ada Rapi dan kita juga memiliki radio cadangan ya jika terjadi gangguan yang terus-menerus pada saat eropsi nanti kita bergeser jadi ini rahasia hanya kepada tim rescue kita jadi hanya kepada relawan-relawan kita yang ada di pos-pos pantau jadi kalau kami bilang bergeser bergeser satu mungkin ke satu kemudian bergeser lagi kedua jika masih terus ada gangguan maka kami akan bergeser ke radio khusus yang kita miliki yang tidak ada yang tahu selain tim rescue kita inilah yang mengedali nanti untuk melakukan segala sesuatunya terima kasih lagi sekali untuk tim radio oke pak gede terima kasih waktunya sudah banyak memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh relawan pak sebaya hari ini kalau ada yang mau ditambahkan bagi relawan ingin menyampaikan sesuatu ada yang mau boleh saya kasih mic free ada oke dengan bapak siapa perkenalkan saya atas nama Nyoman Eka Semaraputra biasa dipanggil Bang Eka Bang Eka kasih tepuk tangan Bang Eka jadi saya izin Bapak Ketua Pak Sebayagung Guru Gede Pawano dan Pak Sebayagung Bapak Oyan Suarasana saya disini selalu NCS Net Control Station kami ditemani Net Control Station ada Pak Nengah Sri Arte Pak Ketut Sudane ada Pak Gede Sumerte dan beberapa Net Control Station pembantu tugas kami disini adalah menerima informasi dari rekan-rekan relawan Pak Sebayagung dan masyarakat umum yang tinggal di lingkar 28 desa terdampak seperti apa yang disebutkan tadi oleh Bapak Ketua Pak Sebayagung kita tujuannya adalah memberikan edukasi pemahaman dan pengurangan risiko bencana apabila Gunung Agung terjadi erupsi secara eksklusif di Pusku Induk Pak Sebayagung ini juga dilengkapi dengan CCTV yang ada di sebelah kiri saya dan juga SRR yaitu suara radio relay apabila suara radio relay di Pusku Induk mengalami peningkatan mungkin bergelombang atau meliuk-liuk atau bergerigi jadi kami di prekuensi yang dipaksinitasi oleh orang lokal Karangasem yang dipergunakan dukung oleh Pak Sebayagung menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat yang tinggal di lingkar 28 desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan apabila terjadi hal-hal yang kirinya sifatnya mengancam keselamatan jiwa saya dari posisi Induk Pak Sebayagung mengimbau supaya bergeser ke tempat yang lebih aman dengan tertib serta tidak panik sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi demikian yang kami sebagai net control session yang bisa kami sampaikan di dalam acara ini semoga tentunya bermanfaat bagi kita semua terima kasih oke terima kasih sebut tangan lagi sekali oke lah selanjutnya kita break dulu kasih hiburan dari Sabara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata Ada rasa lega, ada masih rasa sepeng Ada rasa lega, bilang wahai ketemu hati Di geng-geng, ada masih rasa sepeng Uli ada logistik makan, terlambat tegur Ya, 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 sepeng Asi Asi, asi A 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 Bapak Kabupaten Karangasem, begitu juga pemerintah provinsi dan bahkan sampai ke pusat. Jadi selalu kami Pasebayagung bekerjasama selama ini. Jadi komunikasi kami sangat intens sekali ya terutama dengan PPMPG. Jadi apa yang menjadi rekomendasi pemerintah bahwa itulah yang kita laksanakan di Pasebayagung. Dan pemerintah selama ini saya ucapkan pemerintah Kabupaten Karangasem di bawah pimpinan Ibu Bupati, begitu juga pemerintah provinsi, begitu juga dari pemerintah pusat yang selama ini selalu bersinergi dengan kita Pasebayagung. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerjasamanya yang terbangun, yang terjalin selama ini. Dan ucapan terima kasih pula kepada desa-desa penyangga yang selama ini sudah mendukung para pengungsi kami baik di wilayah Kabupaten Kota yang ada di Bali ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan adakan acara lomba ngulat tipat. Di sini ada tiga peserta lomba. Yang masing-masing peserta terdiri dari lima orang. Bapak-bapak semua ini. Masing-masing peserta akan menganyam sebanyak sepuluh buah tipat. Penilainya nanti dalam waktu lima menit, saya akan berikan waktu lima menit Bapak-bapak. Tidak lebih. Dalam waktu lima menit, siapa kelompok mana yang mendapat menganyam paling banyak itu dapat juara satunya. Tentunya yang lebih sedikit lagi menjadi juara dua dan selanjutnya juara tiga. Oke? Sudah siap? Oke. Saya hitung dari tiga turun ke satu, oke? Tiga, dua, satu, mulai! Eh, kalau begini model Bapak-bapak nganyam ini bisa gendut-gendut tipatnya nih. Ya? Siapa ya? Bisa mokoh semua ini. Dalam satu keluarga cukup satu tipat, makan untuk dua hari. Oke. Wow, hebat sekali. Hebat. Iya. Tidak apa-apa. Masing-masing akan mendapatkan hadiah. Ini memang ahli relawan semua ini. Jadi, kalaupun tidak dapat konsumsi di atas gunung, bisa nganyam gulat tipat sendiri nih. Mulat di ngaturang hati, ngatur raya ringin, nanti kalau memang waktu bersisa, siapa yang menghabiskan bisa menghabiskan. Busung itu yang mendapat juara satu. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ya, pas. Oke cukup, lama lagi, lama lagi, waktu masih banyak, waktu masih banyak, ya waktu masih, ini ada bapak-bapak yang ikut lomba tapi belum pernah ngajam tipan kayaknya, sebaiknya kita beli aja tipan pak, mana ada rekam Zate sini, ayo Zate, oke. Wah serius, nampaknya ini yang mendekati juara ada kelompok dua, untuk sementara mereka sudah mendapatkan tiga hasil, ketupat, yang lain masih pada gemetar, satu silahkan, wow kelompok dua paling dahasiat ini perjalanannya, dahasiat sekali ini, kelompok dua dahasiat, Ini semua keturunan dagang tipan di kelompok dua, ya mungkin mereka punya bisnis dagang sate ini, woy hebat sekali, ya keret-keret ya bagus, Keret-keretin yang baik, keret-keretin, ya hebat nih, bapak-bapak nih hebat sekali loh, ya. Oke, jangan terlalu serius pak, kalau sudah berhasil juga jadinya tipan. Oke, bagus, tambah lagi, wow kelompok dua, kelompok dua the best, paling cepat. Kelompok dua, itu kelompok dua, paling hebat. Oke, waktu masih cukup oke, dua menit lagi. Wow, kayaknya ini kelompok dua, yang akan mendapat menjadi juara satu pagi hari ini. Wow, ayo bang, yang gesit tangannya sangat gesit ini. Ini pertama kali diadakan seumur hidup. Oke, satu menit lagi, 60 detik. Oke, saya hitung, countdown, countdown. 60, 59, 58, 57, 56. 56, 55, turun terus. Ayo bang, cepat agresif sedikit. Oke. Oke, terima kasih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, siu. Stop. Taruh, 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 tidak boleh lagi, tidak boleh lagi. Stop, 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 stop. Stop, stop. Oke, saya mau hitung dulu. Bapak bisa bantu saya, berapa yang jadi itu? Oke, saya coba hitung kelompok satu jadi berapa, kelompok satu. Oke, kelompok satu jadi lima, enam, yang itu tidak berlaku, enam. One, four, enam, enam, enam. Kelompok dua, sembilan. Kelompok tiga, paling banyak ini. Maksudnya banyak, tidak jadi. Oke. Nah, disini sesuai dengan aturan bahwa yang menjadi juara satu adalah kelompok dua. Oke. Oke, untuk perwakilannya dipersilakan untuk maju ke depan. Jadi penyerahan hadiahnya akan dilanjutkan oleh... Oke. Satu-satu orang saja dulu. Oh, kembali dulu. Kembali dulu ke tempat, nanti akan dipanggil perwakilannya. Boleh, ada jatuh, taruh, ajalah. Atau juga bapak juara dua. Ya, silakan kembali ke tempat. Nanti salah satu perwakilannya akan menerima hadiah dari perangkat atau pemimpin ketua dari Pasabaya. Oke, tadi kita sudah lakukan perlombaan gula tipat. Maka telah mendapatkan hasil dari lomba tadi. Bahwa juara tiga, hadiah akan dijerahkan melalui juara tiga, juara dua, dan juara satu terakhir. Kelompok tiga, juara tiga akan dipersembahkan hadiahnya oleh Bapak Komang Eka. Silakan maju ke depan. Juara tiga. Oke, diterima hadiahnya itu berupa uang 500 ribu. Kasih selamat semua. Wah, simak sekarang, bagus. Ya, jadi ada bekal untuk hari libur. Semoga bermanfaat duit yang didapatkan pada hari ini. Dalam acara Bali Banjar Bali Show yang perdana. Ini desa pertama yang dipilih oleh Bali TV untuk mengadakan acara hari ini. Oke, selanjutnya untuk juara dua. Melalui Pak Sekretaris, Pak Suara, diharapkan maju ke depan. Itu, itu, terima hadiahnya itu. Oke, jadi juara dua. Ya, betul. Itu hadiah juara dua berupa uang 750 ribu. Semoga bermanfaat juga untuk bagi kelompok kecil yang ada di sini. Oke, juara satu disembahkan oleh Bapak Gede Pawana sebagai Ketua Pasebaya. Sebesar, uang sebesar 1 juta rupiah. Ini akan bermanfaat bagi 5 200 ribu masing-masing. Oke, kasih selamat kepada teman-teman. Supaya tetap sehat, semangat, bertugas. Membantu rekan-rekan kita, khususnya warga yang ada di seputaran 28 desa berdampak erupsi. Oke. Wah, terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak-Bapak boleh kembali lagi? Nanti karena di sini... Oh, diam-diam, maaf. Oke, tunggu-tunggu sebentar. Di sini juga ada dari Bali TV mempersembahkan untuk desa Duda Timur di sini, yaitu berupa member card. Member card ini berupa voucher sebesar 200 ribu dari Bali TV. Semoga bermanfaat. Tolong Bapak Gede Pawana menerima. Ini voucher. Silahkan. Oke, tanda tangan dulu. Ini berlaku untuk desa Duda Timur. Terus, menerus, Pak. Selama satu tahun. Ya. Selanjutnya, untuk mengakhiri acara ini, kita ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santium. Dan sebelum itu, baiknya kita undang lagi. Sabara untuk sambil menutup acara hari ini. Ayo, berjoget. Joget, joget, joget. Joget, joget, joget. Joget, 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 joget. biarpun mole nanging adi cewek aneh seksi toning rana yang beli jami langsung jatuh hati sing peduli kena disisi jodet me beli cintaan si diastuna di mola moko lenga nanging beli sayang hati liunak ngorahan salah pilih nanging beli sing peduli tua hati dewi di atin bayi yuk, bawa yang terus Pak Sebayo, mantap Pak, suara muri, Pak Guru muri, Guru biarpun mole nanging adi cewek aneh seksi toning rana yang beli jami langsung jatuh hati sing peduli kena disisi jodet me beli cinta adi diastuna di mola moko lenga nanging beli sayang hati liurang ngorahan salah pilih nanging beli sing peduli diastuna di mola moko lenga diastuna di mola moko lenga nanging beli sayang hati diastuna di mola moko lenga nanging beli sayang hati Nangin beli seumpah dunia Tua hati, Dewi di hati beli Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!